Oke, selamat malam semua buat teman-teman Saya Aliluia dari Trurmedia Terima kasih buat teman-teman dari Black Coffee Syndicate Yang mengundang kami dalam acara Black Knight Parade Yang dirangkaikan juga untuk metal celebes murder Celebes metal murder Sudah bercanda, lagi juga buat kawarung kopi Yang menyediakan tempat pada malam hari ini Sebelum saya memulai, saya tidak sedang di depan sini Di samping kiri atau kanan kita Ada teman-teman dari Black Coffee Syndicate Boleh mungkin diperkenalkan satu-satu namanya Supaya teman-teman tahu juga Terima kasih yang sudah datang Perkenalkan nama saya Gifli Nama saya Sigit Dari Black Coffee Nama saya Risa Nama saya forget Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Tentang celebes metal murder Siapa kira-kira yang mau bilang dari tiga orang ini? Jadi untuk awal pembuatan ini dari pasar kopi sendiri ya, anak-anak pasar kopi yang dilandak. Karena sering mengumpul, jadi baru saya punya inisiatif membuat X-Metalan, tujuannya untuk apa, untuk membangun kembali musik metal pada zaman-zaman yang dulu-dulu di Mortal Stakes atau bagaimana, kayaknya sudah hilang. Itu sekarang kita mau kasih wadah kembali untuk anak-anak metal. Tanggal dan tempatnya nanti untuk selebes? Tanggal dan tempatnya nanti di Etika Studio, tanggal 11 November 2023. Jadi konsepnya metal selebes Marderino, pure metal? Pure, kita mau buat memang pure musik metal. Pure metal. Dari berapa persen target Minum selesai? Kalau untuk sampai sekarang, persiapan kita sudah sampai 80 persen. Sudah 80 persen. Termasuk izin? Termasuk, ya. Terus kalau di Etika, berapa dari pihak Etika yang memberikan batas tiket? Kalau pihak Etika sendiri, 250. Oh 250, dijual dengan harga berapa? Dijual dengan harga 35 ribu. Risel atau on the spot? Kenapa? Risel, harga risel itu 30 ribu atau on the spot? On the... Risel, risel. Risel. Berarti beda lagi harga on the spot? Sama. Sama. Jadi buat teman-teman yang belum beli tiketnya, bisa mungkin dibeli. Mungkin tiket boxnya ada di mana saja? Bisa. Ada di Pure For You, ada di Pasar Kop, Pasar Kopi, di Kawaru, sama di Are Happy. Ya. Saya tanya dulu, Om Ghibli dulu ini. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Kira-kira... Kira-kira... Konsep... Konsep dari Celebes Metal Murderino? Kira-kira yang menggunung kayak tema-tema apa? Konsepnya? Konsepnya? Normal Gorka... Desen dia. Desen? Oh, konsep? Iya. Desen dia, desen. Kalau di Celebes Metal Murder, saya lebih ke desen. Oh, desen? Iya, desen. Terus... Konsep lainnya mungkin... Ya, amin sih kalau bisa kayak Hellfest nanti. Amin. Hellfest gak? Mereka download. Lebih kayak gitu. Oke, oke. Oke, disini. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Yang... Belum pesan, silahkan pesan dulu yang di dalam. Supaya enak di ngorokan. Bentar, sudah sesi talk show ini. Kita karaokeannya sama Om Risa. Karaokean metal, katanya. Karaokean metal. Saya juga mau karaokean sentral juga. Slamming. Slamming. Oke, jadi... Celebes Metal Celebes Murder ini... Terselenggara pada tanggal 11 November, 2024. Ya... Hah? Oh, 2023. Lokasinya di Nika Studio. Sudah berapa band yang sudah dilempar di media sosialnya? Kalau untuk band yang baru dilempar di postingan Celebes Metal Murder. Baru 5 band. Total lari? Total lari. 8 band. Oh, 8 band. Berarti 8 band. 8 band. Pure metal. Pure metal. Apakah ada dari luar Makassar? Apa... Ya... Kayaknya untuk saat ini masih Makassar sih dulu. Mau dikasih kembali tuh. Makanya kemarin berharapkah kayak... Critical, sama... apa... Maturnal… Beberapa band itu bisa main. Cuman pemain gitarnya masih dikendari Termasuk anatomi Ini anatomi kemarin opsi Tapi insya Allah tahun depan Kita mau bikin lagi yang lebih besar lah Tapi sebenarnya kalau ditanya masalah Selebih semental murder itu Kita lebih ke metalan sebenarnya mendagi Yang diutamakan itu Kita kasih dulu wadah buat tema yang sebenarnya ini sudah kuat Di nama temanya kan lebih semental murder Walaupun slot nanti kurang dengan benten metal Mungkin misalnya tahun depan Kita akan bergabung yang dekat dengan persaudaraan Kayak greencore, hardcore Cuman kenapa kita milih metal face termasuk ini Yang aku rindukan itu Mungkin solo punya mebehemon Harus punya juga di Makassar Yang misalnya tahun-tahun ke depannya lebih besar Dan saya berharap kayak Cifli dan Sigit Bisa jadi pendukeran masuk ke dalam Siapa tahu ada tahun depannya benten yang lebih besar lagi Kekopsi apakah Ngait tur lagi Kita bisa tarik lagi ke Makassar Dan itu tujuan Harapan besarnya buat Blackpuffus Sindicate Tahun ke tahun Misalnya kalau Bisa solid kanannya dipasuk Mungkin kita mau bikin setiap tahun begitu Kita tahu kalau tahun 2023 Gips yang di Makassar itu kebanyakan underground Sama hardcore Tujuannya dari Blackpuffus Sindicate ini Mengembalikan acara metal talk Di tahun ini Kita tahu dari beberapa tahun itu Jarang lah yang buat Mungkin terakhir itu 2019 lah 2019 Di acara Yang buat acara yang pur memang metal Kita tahu Orang buat acara Karena ada audiens Saya mau tanya Apakah anak-anak Blackpuffus Sindicate ini Optimis sih kira-kira Atau menargetkan sesuatu dari jumlah tiket Kita tahu bahwa Anak-anak skena di Makassar ini Maksudnya Mengkolom-kolomkan Sebuah genre lah Ya itu Saya tidak mau datang ke acara Kalau pengen nalangkut tidak ada Nah Bagaimana caranya Metal Selebes Merder ini membuat Dari yang tidak minat Jadi minat lagi-lagi Kalau saya kemarin itu Saya sudah cerita dari awalnya Ini tema Jadi saya bilang sama anak-anak Ini tema pasti Satu jen strategi Teralui berada Apa yang membuat saya Kenapa yakin kak Karena ada Samu bikin videoklip Justice Ada Lockdown bikin album Ada siapa Eh Princess of Death bikin album Kayak mikir kak Maksudnya Perkembangan musik metal ini Sangat Sangat Majis Benar Cuma Yang hal yang Kupikir Kadang kak ngomong sama Anak-anak kemarin Wah wan Kenapa wan Ini baru kelahir Wah kui Ya Yang tua-tua Sibuk Gak bisa Maksudnya Gak bisa dipungkir Kayak omen rig Sibuk main motor Anak-anak yang MMS Maksudnya Beberapa yang anu Makanya Kedilang sama anak-anak Ini hobimu juga Sama-sama kita Di cembung hobi yang sama Ayo nih Sama-sama kita bang Karena Semakin Mudah-mudahan Kalau ini menjadi patokan Misalnya tahun Tahun ke depan Anak-anak produktif Kayaknya Nah itu Salah satu yang Anak tau bisa Otau bisa Tahun depan bisa Ya boleh lah Kerjasama Kita bikin Launching Atau showcase Nanti boleh Kau si sindiket Yang organisasi Sama-sama Kau kerja Karena memang Kita mau Harapannya Aktif lagi Karena Nggak bisa dipikir Dalam Setahun ini Khususnya Band-band metal Banyak sekali Bikin Aneh Apa Beberakan Tapi Dalam Kanunya Nggak ada Kita harapkan Harapkan Acara mentoknya Nah ini Yang mau dibikin Sebenarnya Itu yang Kita mau bangun Oke Kita harus mengapresiasi Buat teman-teman Dari Playkofi sindikat Kenapa Kenapa Memang yang Dikatakan Sama Om Bristle Bahwa Genre metal itu Memang Wadah atau Sokes itu Agak sulit Di Makassar Karena kenapa Sekarang lagi Fenomena Fenomena Itu Stap lah Lagi trend-trendnya Kita tidak bisa Hindari Namanya Jaman globalisasi Ada zamannya Beginilah Teman-teman Dari Playkofi sindikat Membuat wadah Yang pur Memang metal Kita bangkitkan Pada tahun 2011 Ketika Immortal Stack Ketika metal-metal Masih berjaya-jaya Kita ingat bahwa Dulu Tidak ada Satu orang pun Dulu yang tidak pernah Pake baju metal Semua pake baju metal Kenangan-kenangan itu Akan Dikembalikan oleh Teman-teman Dari Playkofi sindikat Dengan acara Met Selebes metal Marker Oh Om sigit lagi nih Kira-kira Untuk Acara selanjutnya ini Kalau Tinggalkan Kira-kira Masih sanggup Bagi kuat Yang lain Betap 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 Setelah ini Setelah ini Pasti ada lagi Pondor berhasil Selanjutnya Kenapa saya tanya begitu Karena Saya tanya result Basis dari Hardcore Ya kan Hardcore itu Takutnya Saya takutnya Om sigit jadi korban THP pada tahun ini Saya rindu Saya rindu pada zaman-zaman Memang Saya rindu sama Anak-anak yang Mau berbanding metal Misalnya Misalnya saya 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 suka main metal Tapi playernya susah Saya pasti Saya Bagaimana Pasti main hardcore Banyak player-player metal Sebenarnya susah cari wadah Untuk Bermain di Metal Face Sehingga mereka pun Kalau diajak main disini Pasti Diajak main hardcore Greencore Pasti gue juga Karena Susah memang Untuk player Wadah itu susah Disini kita mau mendobrak Kembali Kalau disini ada wadahnya Wadahnya kalian untuk Berkarya kembali Alaman metal Disini kemahain Betul Buat yang lihat di youtube Neatron ini Anak-anak black coffee Silikat Telah membuka wadah Buat-buat pur yang metal Memang Jadi Untuk fenomena Fenomena yang sekarang Terjadi ini Tidak bisa Punggir ya Betul Banyak Benar Yakin juga Pasti banyak Membuat band metal Ya Karena wadahnya susah Jadi Kurang Banyak orang yang Buat satu genre Karena Ada terus Gigsnya disitu Kecuali Ada nih Gigs yang buat Khususus Plur metal Pasti banyaknya anak-anak Begenerasi lah Yang buat Bagusnya lagi nih Dari teman-teman Black coffee syndicate Kenapa harus namanya Black coffee syndicate Sebenarnya baru dapat Panjang disitu Kampar angkar-angkar lagi Ya gitu Awalnya itu Kenapa kita pakai Black coffee syndicate Kita Sebenarnya Pakai nama Paskop Pertama Paskop Karena kita disitu Main Tapi Satu sini Kita Tadinya pakai Nama paskop Karena itu Persama Dan Pihak Om boleh Itu Ada hak Jadi Kita bilang Ya sudah Bukan Apa namanya Jadi Black coffee syndicate Itu Adalah President Black metal Jadi Kopi itu Terlihat Hitam Jadi Oke Kita Anak Apakah Cercaya Ngopi-ngopi Ya gitu Kita Sentuh Black coffee syndicate Jadi Jadi Itu Kenapa Bisa Jadi Kesitu Kita Karena Black Apa Black metal Oke Kita pakai Black coffee syndicate Besok Kalau masalah Logo Silahkan Bapak Ini Bapak yang bikin Soal logo Kalau soal logonya Kenapa Akar-akar Ya Bukan balok Atau ada Pekerjaan Bilox Sebenarnya Kalau soal Black coffee syndicate Itu Kalau dari saya Anak yang Main di pasar Coffee Yang kerja-kerja Logo itu Sambil nikmati Kayak Lagu-lagu metal Lebih Perkumpulan Begitu Terus Kayak Ayo deh Bikin deh Bikin Gigs Ya gitu Karena kan Biasa Kita kerja-kerja Dan kumpul Di Pasar coffee Coffee Jual di sana Sambil putar Lifeline Band metal Kayak Black Dahlia Murder Aspire Kayak Band metal Yang lain Berarti Ngopi Sambil dengar Lagu metal Iya Jadi Itulah Mungkin Akarnya Makanya Ada juga logo Kecil disitu Logo Coffee Biji coffee Lebih Begitu Supaya kita Kalau Percinta coffee Percinta coffee Yang suka metal Jadi Ketar juga Apa Yang ada Black coffee Pas itu Yang bergala Itu Ada Ada Gantum matanya Jadi Gantum mata Punya lagi Gantum mata Oh Ada Gantum mata Black coffee Silicate Lebih Begitu Saya kira Pertama Kalau Dibili Kopinya Dari Black coffee Jadi Gantum mata Gantum mata Gantum mata Gantum mata Mencari Kira Kira Ada Hombatan Yang kemarin Soalnya Dari Izin Apakah Alhamdulillah Sampai Saat Ini Tidak Ada Awalnya Itu Tempat 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 Jadi Kita Itu Ada Roll of the World Pertama Kenapa Ada Di Etika Mbuk Sama Kudeta Tapi Saya bilang Sama Kiple Mungkin Lebih Dapat Kulai Tiga Karena Tempat Biasa Dipakai Buat Anak Giks Ya Sudah Kesana Muka Dan Akhirnya Pace Juga Kasih G Keringanan Maksudnya Pace Bikin Mui Karena Kemarin Juga Anak Memes Bikin Mui Di Situ Alhamdulillah Ketemu Pondang Dato Dimana Di Dua Jiwa Duduk Saya Tanya Dan Mereka Respon Jadi Apa Seperti Masih Kau bilang Saya Support Juga Kenapa Bikin Ini Dimana Anak Main Saya Ceritakan Memang Kita Bikin Pas Gino Anak Sering Ngumpul Apa Akhirnya Sudah Kita Bikin Ya Sudah Kita Bikin Satu Tema Jadi Soal Tiket Tiket Ini Tiket Perorangan Perorangan Atau Nanti Dibagi Kayak Kopel Gangster Atau Rombongan Begitu Perorangan Perorangan Jadi Harga Tinggetnya Rp30.000 Rp35.000 Rp35.000 Biar 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 Orang Penasaran Itu Awal Awalnya Kalau Masalah Illustrator Kita Pertama Bapak Kifli Kifli Punya Satu Resign Dia bilang Ya sudah Pakai Mungkin Buat Ini acara Jadi Itu Awalnya Itu Kita Sebenarnya Tidak Begini Kita Mau Bikin Satu Kali Jadi Jadi Di Kumpul Anak Ya sudah Tapi Inisiatifnya Anak Bilang Kasih acara Tahunan Supaya Ada Juga Karena Mereka Kerja Dia kerja Saya juga Kerja Jadi Ya Kasih Satu Satu Salah Tahun Bisa Lebih Ya Bukan Tapi Lagi Dipak Atau Bisa Lebih Tempat Lebih Besarlah Gitu Harapan Besarnya Anak Lagi Lagi Kan Ini Genrenya Genre Metal Berarti Saya penasaran Dengan Alat Ini Karena Harus Memang Bagus Alat Semua Ini Kalau Main Harus Detail Kalau Metal Main Siapa Dibagang Bicara Alat Yang Di Beranda Kita Pakai Ini Karena Sandbook Buat Alat Yang Di Beranda Cuma Insalah Sudah Makin Bicara Karena Tau Juga Mas Raka Apa 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 Yang Dia pakai Anak Itu Dia bilang Saya Serahkan Ini Semua Yang Penting Ini Acara Jalan Secara Depan Misalnya Kemarin Itu Ada Konsep Yang Lebih Lebih Kecil Kecil Kita Mau Dengan Kemasan Lebih Mewah Gitu Kira-kira Nanti Di acara Ini Ada Perbedaan Dari Gigs Yang Lain Ini Seritanya Tidak Jika Sama Tidak Bagian Produk Siapa Mungkin Ada Yang Kostum Pakai Black Metal Depan Pagar Tidak Mas Tidak Ada Di Laut Bukan Angka Raga Tidak Mas Tidak Tidak Kira Begitu Karena Kita Terjalan Utamanya Ya Tidak Bagi Ada Cara Tahunan Dan Yaitulah Salah Menes Juga Jalan Bikin Saya Tanya Wawan Bagaimana Wan Wawan Dia Jalan Memang Supersi Itulah Jawaban Kenapa Kita Bikin Supaya Lebih Aktif Kembali Saya Ini Sangat Mengapresiasi Tiga Ide-nya Olusi Gini Yang Kangen Sama Nostalgia Sama Jaman-jaman Dulu Karena Kenapa Ingat Sekalipu Juga Kayak Jara-jara Metal Yang Puluh Tahun Yang Lalu Kamer Almenya Terus Beberapa Tahun Ini Memang Jarang Memang Buat Weird Metal Karena Kebanyakan Itu Geeks Underground Karena Karena Underground Biasanya Mungkin Menarik Masa Karena Budaya Makassar Itu Collective Kira-kira Kalau di Telebase Metal Korder Collective Bagaimana Tidak Tidak Kita Kolektif Kita Kalau Jalan Kalau Bisa Arapanta Itu Tahun Ke Tahun Insya Allah Bukan Kita Mengalir Tapi Sebisa Mungkin Ini Komuniti Tetap Bisa Jalan Jadi Kayak Apa Dik Kolektif Menuduki Komuniti Iya Kayak Gitu Mungkin Walaupun Tahun Kedepan Nah Insya Allah Bisa Tidak Supur Mungkin Bayar Semua Apa-apa Salah Satunya Ya Panggil Dengan Luar Bayar Dengan Kayak Gitu Tapi Eklan Yang Harapan Kita Ini Sebenarnya Anak-anak Ataupun Solo Jadi 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 Kayak Semua Tanah Apapun Yang ada Tur Dengan Luar Masalah Tak 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 Harapan Tapi Anak-anak Black Coffin Sindikat Ini Tidak Menutup Kemungkinan Tahun Depan Mungkin Tidak Penetal Jura Lain Campur Tapi Headline Kayak Harus Iya Karena Saya sudah Bilang Bisa Man Anak Usaha Yang Headline Karena Kita Sebenarnya Bukan Contoh Besar Ke Solo Si Saya juga Don Ya Memang Ben Kalau Bisa Ketika Headline Itu Mulan Untuk Tahun Ketahun Ya Harapan Besar Aktif Dan Ada Beberapa Catatan Si Wincang Bandung Bandung Bajet Bajet Mungkin Itulah Tidak Tidak Empat Bengkat Tentang Rules Nanti Kesana Yang Pembeli Tiket Rules Apa Yang Tidak Boleh Bawa Alkohol Kesana Boleh Bawa Senjata Tajam Mungkin Kalau Alkohol Sembunyi Tidak Tidak Kalau Tidak Sembunyi Tidak Bisa Bisa Bukan Narkobom Satu Anak Sintyik Disana Dari Alkohol Iko Tep Sembunyi Aman Jadi Teman Teman Yang Mau Mabuk Mabuk Di Luar Masuk Jadi Rules Tidak Boleh Bawa Senjata Tajam Alkohol Sama Narkoba Om Tidak Masalah Tidak Masalah Tidak Boleh Buat Kericuan Di Acara Biasa Banyak Yang Lagi Viral Viral Loh Acara Nggak Nggak Bapak Ya Masalah Anda Buat Gericu Di Itu Aman Di Terus Buat Teman Teman Di Kofi Senigat Ini Harapannya Untuk Kedepan Nanti Harapannya Apakah Tahun Ini Harapannya Saya Iya Bisa Berjalan Terus Dan Makin Banyak Setelah Ini Makin Banyak Yang Buat Acara Cair Seperti Ini Makin Lebih Menobrak Lebih Acara Acara Misalnya Mungkin Anak Black Metal Anak Metal Anak Metal Pasti Banyak Pasti Banyak Cuman Wadahnya Yang Kurang Kita Ini Sebagai Anak Selebes Metal Murder Yang Buat Acara Disini Kita Menobrak Sebenarnya Dan Saya Yakin Pasti Banyak Playar Playar Metal Yang Pasti Agak Banyak Dengan Demet Dan Depannya Pasti Banyak Termasuk Ini Kailo Baru-baru Keskeluar Albuman Dreamman Sama Hara Kiri Itu Yang Menurutku Visualnya Yang Nggak Bisa Mahan Gitu Ya Itu Itu Hal Utama Yang Kita Sebenarnya Bisa Sita Tapi Itu Yang Kenapa Selebiah Sementara Murder Angkat Buat Nightline Dan Kita Mau Kesbang Terus Rinduan Lokal Yang Ada Kalau Ada Personnelnya Harakiri Disini Sama Andromes Berarti Bocorannya Ini Main Giga Ya Oh Dibatuh Oh Samu Samu sudah Nain Terus Samu Ini Harakiri Sama Ante Main Pasti Main Belakangan Itu Belakangan Surplus Kayaknya Itu Nanti Bisa Fituring Enggak Harakiri Mau So Lelui Karaoke Karaoke Di Karaoke Ko Nanti Satu Dulu Buat Teman-teman Pada Dia Ini Kira Subgen Subgenre Subgenre Yang saya suka Yang biasa Didengar Bahasa Kalau sendiri Atau Nobis Sendiri Kalau Subgenre Yang Black Metal Kalau Black Metal Pasti Setiap Hari Ada Satu Lah Ada Satu Yang Saya Dengar Minimal Satu Iya Begitu Didengar Yang Didengar 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 Ard 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 Etr Risa Murder Dia Dalit hahaha hahaha nonton gini semua orang sebenernya penciun sampe hemot oh iya bang, soal kepanitian ini emang 3 orang dari black coffee sendiri kan ini kan kita buat gig sini masa 3 orang ini? di gerbang siapa? di bandung siapa? kalau kemarin anak-anak di pasco banyak kayak norsi itu tidak ada di bandung itu semua yang kasih jalan ini baru keberempat saya ke iblis sama Ido kalau dibilang nanti anak-anak terjun semua anak-anak pasco itu nih kayaknya kayak ayu padel itu termasuk seringan pati nah itu yang biasa nongkrong-nongkrong dulu itu nih yang kayaknya nanti iblis 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 jadi banyak jadi banyak sih saya takutnya tiga nanti bahkan nanti di acara report yang visi-divisi yang lain eee yang personal ini kita satu iblis iblis berapa kali makan setelah rikin? kalau untuk sekarang dua dua kali makan? kan sekarang sudah dijual nih tiketnya Om sudah berapa yang keluar om tiket yang dibeli berapa jumlahnya kan 250 totalnya kapasitas tempat dietika 60-an tapi tidak pesimis loh kan biasanya kalau teman-teman kolektif itu harus berjual karena banyak yang menutupi dari alat bikini tempat ya kan karena cara kolektif ini terus bagaimana kalau kalau kira-kira tidak tercapai Apakah nanti ada rasa penyesalan langkai terakhir tidak kalau saya yang kita tidak bisa hibur audience kita bisa menghibur diri itu saja kita bisa menghibur diri untuk kembali lihat ini benteng belta main lagi kembali betul Om thank you thank you itu yang gue tunggu itu sebenarnya yang gue tunggu memang pertanyaan-pertanyaannya saya takut orang buat acara-acara begitu untuk mementingkan komunitasnya karena yang kulihat saya di Makassar begitu ya buat acara kolektifan ya maksudnya jarang ditempat begitu terus terus jangan dibahas begitu kenapa mau dibahas Makassar sama di Jawa kenapa di Jawa berkembang Makassar tidak ya beda lagi tempatnya itu karena saya tidak mau bahas itu tapi kenapa kita begini terus jangan ditempat perkembangan di Makassar begini terus kenapa dari tahun-tahun lalu begitu terus Regis kenapa selesai main apa di dalam pendapatku saya bikin iseng-iseng nggak mungkin bilang support sama dengan patol summit sama dengan mengemis itu pola bikin jadi nggak jenekan dikat gitu oke eh itu tadi dari teman-teman lepohi silikat tentang pemopatannya tentang acara metal selebes murder mungkin selebes metal murder mungkin teman-teman yang ada di kawaru ada yang mau bertanya tentang ini acara sama-teman selingkuhan di acara bisa tiba-tiba mungkin tidak ada jadi kamu tanya soal metal mungkin mungkin kita bisa lanjut karakan metal sama KDD kapan lagi lihat orang karakan metal di sini saya juga musumlah lagu satu ada juga vokalisnya hara kiri disini bisa lah satu bisa lah jadi bikin dong lah oke eh sekian dari Tron Media dan untuk dari teman-teman Black Coffee Syndicate semoga acara nanti sukses dan berlanjut tahun selanjutnya mungkin sampai selamanya lah terima kasih selamat malam semua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih